Pemirsa untuk menciptakan lulusan siap kerja. Universitas Pekalongan melalui unit bimbingan konseling dan karir membekali calon wisudawan mengenai personal branding dan cara membuat CV yang menarik. Unit bimbingan konseling dan karir atau UBKK Universitas Pekalongan memberikan pembekalan mengenai personal branding dan cara membuat kurikulum VT yang menarik bagi para calon wisudawan yang akan lulus di bulan April ini. Menghadirkan Viringa Prasetya dari founder dan CEO Amati Indonesia serta Aji Cokro Dewanto, kabit kerjasama dalam negeri sebagai narasumber. Diharapkan mampu menyiapkan calon wisudawan yang siap bersaing memasuki dunia kerja. Mulai dari tahap menyiapkan kurikulum VT yang menarik, melemar pekerjaan, hingga ke tahap interview atau wawancara. Namun, tidak hanya seputar berkarir di dunia kerja saja, UBKK Unikal juga mulai mengarahkan calon wisudawan untuk bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha sedari muda. Pada kelihatan pembekalan wisudawan Universitas Pekalongan tahun 2024 kali ini, mahasiswa akan diberikan bekal dari dua narasumber. Yang pertama, akan memberikan tentang personal branding dan juga passion, tentang menemukan passion. Karena semakin banyaknya persaingan, dirasa itu penting ya personal branding dan passion. Kemudian materi selanjutnya akan membahas tentang hal-hal teknis, diantaranya bagaimana cara menghadapi interview, kemudian bagaimana cara membuat portfolio dan CV untuk melamar pekerjaan yang menarik. Harapannya gimana, Pak, dengan pembekalan ini? Dengan pembekalan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun secara teknis, mampu menyusun CV yang bagus, mampu melatih dirinya, mengarahkan dan melatih dirinya untuk menghadapi interview saat nanti melamar pekerjaan. Dan untuk personal branding ini sebenarnya kita harapkan kepada mahasiswa untuk menjadi self-employment atau menjadi entrepreneur. Begitu juga dengan passion. Karena di Universitas Pekalongan ini banyak sekali mahasiswa lulusan menjadi self-employment maupun entrepreneur. Dengan mengangkat tema Limitless Competition in Limitless Opportunity, Melalui pembekalan ini, Universitas Pekalongan ingin menciptakan mahasiswa yang unggul dan mampu bersaing tanpa batas. Karisma Batik TV melaporkan.